Saudari-saudari yang terkasih, Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, Apa yang kalian lihat dan kalian dengar, Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan Yesus kepada murid-murid Yohanes, Apa yang telah mereka dengar dan apa yang telah mereka lihat, Hampir sama dengan apa yang telah mereka dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya. Kedatangan Sang Mesias telah dinubutkan oleh nubuat Nabi Yesaya. Sang Mesias adalah orang yang memberikan keselamatan, Kedamaian, dan kesehatan hidup. Hal ini tidak dipahami oleh semua orang Yahudi, Sampai saat ini mereka masih menantikan Sang Mesias. Padahal ciri-ciri Sang Mesias jadi di dalam diri Yesus, Tetapi hati yang keras tidak mampu melihat Yesus sebagai Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Maka Yesus tidak mengatakan dengan kata-kata, Tapi dengan apa yang mereka lihat, Dengan apa yang mereka alami. Melihat situasi yang demikian tidak menghirankan, Munculnya orang-orang yang menyembah dan mempercayakan diri kepada Allah lain, Yang dianggap bisa memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Betapa banyak orang mencari jalan keluar itu dengan mencari orang-orang yang mereka anggap Mampu memberikan jalan keluar dari masalah mereka, Dan dengan demikian mereka mendapatkan dalam tanda petik keselamatan. Tidak sedikit orang zaman ini yang berjakan dirinya kepada orang pintar, Agar angan-angan atau impiannya terwujud. Karena begitu besar keimanannya untuk mendapatkan yang diharapkan, Tidak sedikit orang meminta bantuan roh-roh yang dipercaya bisa memberikan apa yang diinginkan, Meskipun tahu bahwa itu adalah jalan yang menyesatkan. Marilah kita yang menyadari kedatangan Sang Mesias di dunia ini. Dia telah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Kita melihat dialah keselamatan kita, Sehingga tidak ada gendak lain untuk mencari alah-alah yang lain. Alah adalah satu, yaitu Bapak di surga. Jika kita mengalami kesilitan, kita tahu kemana kita harus pergi. Meskipun perjuangan untuk mencari keselamatan dan kedamaian Tidak bisa kita dapatkan secara instan, penuh perjuangan, Tapi inilah keselamatan yang sejati. Keselamatan itu pasti akan didapatkan, Asalkan kita tetap setia, Tetap setia menjalannya, Tetap beriman kepada Allah di surga. Amin.